Halo teman-teman semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya di channelnya kebun umuh halwa Nah teman-teman mohon maaf karena beberapa alasan saya belum bisa bikin video tentang berkebun lagi Jadi video kali ini adalah video unboxing ya Nah teman-teman beberapa hari lalu saya baru beli alpukat secara online ya di marketplace Nah ini baru datang paketnya kita akan buka ya Sebenarnya ini udah kesekian kalinya saya beli alpukat di toko ini ya teman-teman Jadi sekalian juga nih saya mau rekomendasiin ke teman-teman toko online alpukat ini Kenapa? Soalnya sudah beberapa kali saya beli disini alhamdulillah Gak ada alpukat yang zonk ya teman-teman Semua alpukat yang dikirim itu kondisinya bagus ya teman-teman bisa dilihat nih Kulitnya mulus kayak gini dan kondisinya itu masih setengah mateng Karena jaga-jaga kan kalau kelamaan di perjalanan Jadi ini saya beli sebanyak 2 kilo ya teman-teman 2 kilo itu isinya ada 6 buah nih Kalian bisa lihat ini tuh bener-bener alpukatnya bagus ya Dilihat dari tampilan luarnya aja mulus mengkilap kayak gini ya kulitnya Alpukat ini saya beli di rumah alpukat Bandung ya teman-teman Nanti linknya akan saya simpan di description box Nah untuk harga 1 kilonya itu 55 ribu rupiah Untuk ukuran yang medium seperti yang saya beli ini Lumayan agak mahal sih ya Tapi emang kan rata-rata harga alpukat mentega itu emang segitu ya Dan harga segitu itu sebanding sih dengan alpukat yang kita dapet Karena memang alpukatnya tuh mulus, bagus Dan gak ada serat terus rasanya juga enak, legit banget Nah ini kondisi alpukat yang belum mateng ya teman-teman Kita diamkan dulu beberapa hari Di tempat yang kering, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin Dan jangan di tempat yang lembab Karena kalau lembab nanti alpukatnya akan membusuk dan tidak bisa dimakan Nah teman-teman ini adalah hari ketiga setelah alpukat didiamkan ya Kita lihat apakah sudah ada yang mateng atau belum Ciri-ciri alpukat yang sudah mateng itu kan agak lembek ya Dipegang itu nyoy gitu ya teman-teman Nah ini kelihatannya udah agak mateng nih teman-teman Bisa dilihat agak lembek gitu kalau dipegang kayak gini Nah ini juga kayaknya udah mateng Nah kita lanjut aja kita potong ya teman-teman Terus ciri-ciri alpukat yang sudah mateng itu biasanya gampang dipotongnya Nah kayak gini nih gampang banget mulus tanpa hambatan Nah kita lihat isinya kayak gimana ya Bener-bener mulus teman-teman Warnanya bagus banget ya mulus kuning Terus kalau dilihat kayak gini gak ada seratnya loh teman-teman tuh Bener-bener mulus cakep banget warnanya ya Wah bagus banget ini Nah bijinya juga gampang dilepas ya Terus gak ada kulit yang nempel-nempel di alpukatnya Kalian pernah gak sih beli alpukat yang suka ada serat-serat kayak akarnya gitu ya di alpukatnya Nah kalau ini tuh bener-bener gak ada loh teman-teman Tuh bisa dilihat ya mulus banget Nah kita akan coba rasain ya Nah saya coba kupas kulitnya kayak gini dan gampang banget loh teman-teman Kupas kulitnya kayak gini Lembut banget alpukatnya Ini alpukat yang udah dikupas ya teman-teman Dan setelah dicoba beneran rasanya enak, lembut dan legit banget Dan anak saya pun suka banget sama alpukatnya Tanpa tambahan pemanis apapun dia suka Jadi rekomendasi banget sih beli alpukat di toko itu Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax